Raffi Ahmad Susapaya kalahkan desa di tiba-tiba tenis Dikutip dari detikhot.com Jakarta Ajang tiba-tiba tenis yang digelar di Istoria Senayan pada hari Sabtu malam Mencuri perhatian publik pada akhir pekan ini Pertandingan ganda campuran Dion Wiyoko dan NC Storia Melawan Gading Martin dan Mulan Gurito menjadi pertandingan pembuka dalam ajang yang digelar oleh Vindersport ini Dion Wiyoko dan NC Storia memenangkan pertandingan tersebut dalam 2 set 6-2 dan 6-3 Selanjutnya pertandingan utama antara desta melawan Raffi Ahmad dimulai Dua game awal berlangsung sengit karena Raffi dan desta saling membalas pukulan satu sama lain Keduanya harus puas berbagi game dengan skor satu sama Namun desta terlihat menguras habis stamina-nya pada dua game awal Pada game-game selanjutnya beberapa kali terlihat ia ngos-ngosan akibat kelelahan Hal tersebut dimanfaatkan Raffi Ahmad dengan merebut 4 game selanjutnya dan memimpin dengan keunggulan 5-1 Tak ingin kalah dengan mudah, desta sempat memberikan perlawanan dengan memperkecil kedudukan menjadi 5-2 Ingin menyelesaikan set dengan cepat, Raffi tampil perkasa dalam game ke-8 dan menuntaskan set pertama dengan hasil 6-2 Usai beristirahat sejenak, desta memulai set kedua dengan mencuri poin dari Raffi dengan keunggulan 0-1 Namun, Raffi menunjukkan tarinya dengan memenangkan tiga game selanjutnya Bahkan dalam game ke-4, Raffi meraih poin dengan smash kerasi yang membuat desta terpaku Skor 3-1 untuk Raffi Ahmad Smash dari Raffi ternyata membakar semangat desta Dirinya dapat memberikan perlawanan senit dan bahkan merebut dua game selanjutnya yang membuat skor imbang tiga sama Melihat lawannya yang mulai memanas, Raffi Ahmad langsung mengamuk dengan merebut tiga game selanjutnya Dan menyelesaikan set kedua dengan skor 6-3 Raffi menjadi pemenang dalam ajang tiba-tiba tenis ini dengan memenangkan dua set 6-2 dan 6-3 Usai memenangkan pertandingan, Raffi Ahmad berselebrasi dengan melemparkan raket ke langit dan pada akhirnya berpelukan dengan desa Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia